Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Membantu mencari Raden Jaya Negara Dan juga Raden Aditya Warman Gajah Mada mempunyai kelebihan Jadi aku pikir Dia mampu melakukan itu Laila Alayuda Ada yang ingin saya bicarakan denganmu Bicaralah Alayuda Tapi saya ingin bicara empat mata Mada Kamu tunggu biung di depannya Baik biung Sekarang bicaralah Alayuda Lailan Tadi Sewaktu saya hendak mengantarkan kain sutra pesanan Gusti Ratu Darah petak dan darah jingga Saya tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka berdua Tentang anakmu Apa yang mereka bicarakan? Mereka menginginkan anakmu Gajah Mada tersingkir dari istana Mereka tidak ingin Gajah Mada mendapatkan perhatian yang lebih dari Prabu Kertarajasa Karena itu akan sangat mengancam keberadaan Pangeran Garbapati Dan Pangeran Aditya Warman Karena Kedua putra mahkota Akan jatuh yubawanya Dan Gajah Mada sudah ditakdirkan dan diramalkan Akan menjadi cahaya yang terang bagi langit kerajaan Lailan Apa kamu tidak pernah berpikir Bahwa tragedi penculikan itu Hanyalah rekayasa belakang Apa maksud kamu Halayda? Lailan Coba kamu bayangkan Majapahit adalah kerajaan yang besar Yang kuat Bahkan ribuan pasukan tartar bisa tersingkirkan Jadi apa menurut kamu Hanya seorang penculik saja bisa menembus benteng istana Dan membawa lari kedua putra mahkota itu Jadi ini semuanya rekayasa? Iya Lailan Ini adalah sandiwara yang sengaja dirancang oleh pihak istana Untuk memfitnah anakmu Kamu jangan main-main Halayda Saya tidak main-main Lailan Gajah Mada saat ini sudah dianggap sebagai soko guru kerajaan Walaupun dia masih kecil Tapi semua orang sudah merasakan Ada harapan dari Prabu Kertarajasa Terhadap Gajah Mada Dan anakmu sudah diistimewakan di istana Jadi menurut saya Itulah yang menjadikan kedua permaisuri Bereaksi keras terhadap anakmu Apa yang mereka kata tanah Laila itu ada di menaruhnya? Bersia 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 Pesan untuk Ustibahku Kuntan dalam Sewu Kanda Prabu Apa isi dari pesan itu Kanda? Apa itu dari orang-orang yang telah menculik Pangeran Garbapati dan Pangeran Aditya Warman? Iya Apa alasan mereka menculik anak-anak kita Kanda? Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan tebusan Kuntan dalam Sewu Kanda Berapapun tebusannya Dinda mohon Berikan saja Benar Kanda Keselamatan anak kita jauh lebih penting Tapi mereka menginginkan Chris Sangkelit sebagai tebusannya Terima kasih telah menonton! Kau pasti tidak akan merasakan dirumai sulit itu Aku tahu, kamu menginginkan Ghazamada untuk menjadi kesatria yang hemat, yang bisa membawa kejayaan untuk manjapan. Tapi pasti semuanya akan terasa lebih mudah, kalau kamu ada di sisiku, kamu. Aku harus bisa menemukan, dimana Raden Jaya Negara dan Raden Aditya Warman di sekarang. Sekarang aku sedih, semuanya terasa sulit. Siapa kamu? Keluarlah! Jangan bersembunyi! Cepat keluar! Mada... Hei! Cepat! Keluarlah! Siapa kamu? Bio! Ada apa, nak? Lihat, Bio. Ada seseorang yang ingin memanah Mada dengan panah ini. Ada suratnya, nak. Ada suratnya, nak. Mereka meminta Krisangrai untuk tebusan atas penculikan Raden Aditya Warman dan Raden Jaya Negara. Paman Pandega, apa yang harus kita lakukan? Ampun Gusti Prabu, permintaan para penculik sangatlah tidak mungkin kita wujudkan. Kenapa tidak mungkin, Paman? Kerisang kelit itu tidak sebanding dengan nyawa anak kami. Hamba mohon ampun, Gusti Ratu. Ini memang sebuah kenyataan yang sangat sulit. Karena melepaskan kerisang kelit dari tangan Gajah Mada kepada orang yang salah. Ini semua juga mengundang marah bahaya bagi Majapahit. Punten dalam sewu Kanda Prabu, ini yang sebenarnya yang harusnya Kanda perhitungkan dari awal. Keberadaan keris di tangan Gajah Mada telah menimbulkan kecemburuan pada orang banyak. Walau bagaimanapun, Gajah Mada itu hanyalah seorang anak kecil. Dia tidak pantas untuk memegang kerisang kelit. Keris itu telah memilih Gajah Mada. Dan itu tandanya. Dia hendak bertuan kepada Gajah Mada. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Mohon maaf kalau dinda lancam. Tetapi apa tidak sebaiknya kalau kerisang kelit itu Kanda simpan sampai Gajah Mada memiliki usia yang layak untuk memilikinya Kanda. Aku tidak bisa mengambilnya kembali dari Gajah Mada. Lalu bagaimana nasib anak-anak kita? 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 Ampun, Gusty Brat. Mohon betunjuk. Apa yang harus kami lakukan? Kalian semua bersiagalah. Lindungi Gajah Mada. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Sendikoh Busty Brat. 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 embucian dan Selamat menikmati saso. Terima kasih. 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 Biung menangis. Dan Biung sedih. Biung tidak apa-apa. Biung... Mada... kita harus pergi meninggal ke tempat ini. Ini... itu jalan yang terbaik... untuk menghindari semua masalah... yang selama ini menimpa kita. Tapi Biung... ini kan rumah kita. Mada tidak mau kehilangan teman-teman Mada. Maafkan Biung... tapi secara tidak langsung... ini adalah... keputusan Gusti Permaisuri. Aku tidak mengerti dengan cara berpikir kandap rabu, Kang Bo. Aku merasa... aku merasa... kandap rabu lebih mementingkan Gajah Mada. Tidak, Ray. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Aku bisa berpikir seperti ini... karena sampai detik ini... kandap rabu masih belum mengambil kerisang-kelit yang ada di Gajah Mada. Aku hanya mengkhawatirkan nasib anak-anak kita, Kang Bo. Iya, Ray. Aku juga sangat mengkhawatirkan putra kita. Apa kita harus memintanya langsung kepada Gajah Mada? Keris itu... telah memilih Gajah Mada sebagai tuan. Tidak ada satu orang pun... yang mampu merebutnya secara paksa. Kalaupun... Gajah Mada ingin menyerahkan keris itu dengan sendirinya... Keris itu akan merasa dibuang oleh pemiliknya. Dia akan menjadi biang... dan tak terkendali. Dia akan mengembara mencari tuannya yang baru. Dan tidak hanya itu... dia akan membuat kehancuran di mana-mana. Ampun kusip rabu. Jangan sampai orang-orang mengetahuinya. Ini akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Aku harus bicara dengan Gajah Mada. Jangan, Gusti. Jangan. Ini akan membuat Gajah Mada takut. Biar bagaimanapun... dia tetap anak kecil. Paman. Aku benar-benar bingung. Percayalah, Gusti. Awan hitam... tidak selamanya berada di atas. Angin akan datang meniupnya. Dan pergi. Terima kasih, Paman. Ampah kusip rabu. Kita mau pergi lagi, Biung. Iya, Mada. Kita akan benar-benar meninggalkan Jepahit. Memangnya kita mau kemana, Biung? Kita akan mencari tempat yang aman, Nam. Untuk menjalani hidup. Biung tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Kata yang wungkuk, tidak ada yang lebih menakutkan selain ketakutan itu sendiri. Dan ketakutan harus kita hadapi. Karena ketakutan jarang sekali kita alami. Mada, hidup kamu itu sudah terancam, Nam. Mada tidak pernah gentar, Biung. Kebaikan dan kebenaran akan mengalahkan semua kejahatan dan angkara murka dan kesatria sejati yang bisa melakukan itu, Biung. Sudah, Mada. Kamu jangan bicara lagi tentang keinginan kamu untuk menjadi seorang kesatria. Semua ini terjadi gara-gara cita-cita kamu itu, Nam. Bagi. 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 Mau kemana kamu, Bang Udai? Kami akan pergi meninggalkan Majapahit. Meninggalkan Majapahit? Meskipun keselamatan Gajah Mada dijamin oleh kerajaan. Tapi tetap saja, Gajah Mada tetap terancam. Siapa yang mengancam Anda? Aku tidak perlu memberitahu. Tapi sebagai seorang itu. Aku tidak mau keberadaan Gajah Mada menjadi ancaman untuk seseorang. Ataupun terancam oleh seseorang. Tidak bisa. Kamu tidak bisa meninggalkan Majapahit, Manggerani. Jawangkati telah banyak memberikan sumbangsihnya pada kerajaan ini. Dia telah membangun kerajaan Majapahit ini. Dan kamu, juga Mada, adalah warga kehormatan. Tapi aku tidak bisa gelisah di atas kebanggaan semua itu. Aku harus membawa Gajah Mada pergi dari Majapahit. Ini tidak ada. Aku dan kakak Ranggarawih tidak bisa menerima kenyataan ini. Kami akan mengatakan yang sebenarnya pada Majapahit. Terima kasih, kakak Nanti. Tapi saya sudah bertekad. Membawa Mada pergi dari Majapahit. Dan memulai hidup yang baru di tempat yang lain. Saya bermisi kakak. Kamu tiga sekali ala Yudha. Memfitnah anak kecil sampai diusir oleh Raja. Bukan itu yang kalian mahu. Iya, iya, iya. Gusti ala Yudha. Memang juara hanya seantara Majapahit. Merangkai kata. Memainkan bahasa. Orang terpesona semuanya, Gusti. Mereka akan menjauh dari istana. Jauh dari pengawasan Ranggarawih. Eya ngungkuk. Dan itu adalah saat yang tepat untuk melenyapkannya. Dan ini adalah tugas kalian. Kalau urusan itu, serahkan sama Singmelawuk. Kali ini, aku pas berhasil, Gusti. Aku rasa kakak bisa menahan kepergian Manggran. Aku sudah gagal membujuk Manggrani untuk tetap tinggal di Tanah Kajapahit ini. Iya. Aku akan mencoba untuk menghentikannya. Karena bagaimanapun juga, kerajaan berhutang budi kepada keluarga Jawangkati. Dan kita berharap kepada keturunannya. Gajah Mada. Betul kakak. Sebaiknya segera saja. Sebelum kereta itu meninggalkan telatah Majapahit. Baik, Dimas Nambi. Selamat tinggal Majapahit. Kelak, aku akan datang lagi untuk membangun dan membesarkan Majapahit. Kekunjanaat M譜. Kekunjanaat Mada. Buat Lord, seus cuando matол turner, mereka anak-anat. Sebelum ketua. Salam! Salam! Mangren! Paman Lawe! Kamu harus pulang, Mangren. Ini semua bukan keinginan siapapun. Ini semua hanya kesalahpahaman. Biarlah, Kakak. Ini semua keinginan aku. Untuk menjauh dari semua persoalan. Tidak. Kamu tidak bicara dari hati kamu. Kembalilah, Mangren. Ini semua tidak adil. Ayo, Mangren. Aku yang akan mengawal kalian. Dan aku akan menjelaskan semuanya kepada Gusti Permaisuri. Apa ruginya untuk Kakak kalau aku pergi? Aku butuh Gajah Mada. Dia bisa diandalkan. Selain penggawai istana. Tapi aku tidak mau itu, Kak. Sudah cukup Gajah Mada membantu macam-macam. Ayo, Mbok. Jalan, Mbok. Baik, Doro. Mangren. Tolong pulanglah, Mangren. Aku yang akan melindungi keluargamu. Dan aku juga akan menyatakan keberatan aku kepada Permaisuri. Bahwa keluargamu tidak pantas untuk diusik. Aku tidak inginkan kamu lakukan. Aku adalah rakyat yang sangat menghormati perintah dan keputusan Raja. Dan sekali lagi aku katakan. Keinginanku untuk pergi dari Majapahit adalah untuk menyelamatkan anakku. Mangren. Apa Gajah Mada juga ingin pergi dari Majapahit? Coba kamu pikirkan lagi, Mangren. Apa kamu ingin Gajah Mada menderita? Kamu ingin Gajah Mada kehilangan masa kecilnya? Kehilangan semua teman-temannya? Gajah Mada adalah anak ini. Dia pasti akan menuruti dan memahami keinginan. Jalan. Baik, bro. Jalan. Baik, bro. Keluar nombor. Tepkotik. Luar-luar masa. Koti. Keluar nombor. Rangan jadi kalah! Bawanya. Ayo. Kembalikan bola itu ke Bu Hirang. Kalau kamu mau ikut main, silahkan. Bola ini sudah di tanganku. Jadi bola ini milikku. Kecuali kalau kamu bisa merebutnya. Sudah, Bu Hirang. Kembalikan saja bola itu. Coba saja kalau bisa. Sedanggar tuankunya. Aduh! 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 Rangan gajati! Rangan gajati! Aduh! Aduh! Karitikmu kenapa... Rangan gaji! Aduh! Kamu kenapa ranggar jati! Aduh! Aduh! Rangan gaji! Kalian jangan berteman lagi dengan Gajah Mada Kalau kalian masih berteman Kalian akan ku bikin seperti dia Jangan kebo Kamu sangat keterlaluan. Kali ini kalian lolos. Mukanya sangat parah. Kalian tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak Panwan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Iya, Pak Pan. Kemarin juga kita ditolong Gajah Mada. Memangnya kemana Gajah Mada? Dia dibawa pergi oleh ibunya. Entah kemana, asal jauh dari kota Raja. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya sekarang kalian pulang. Iya, Pak Pan. Jadi kakak tidak berhasil menahan Mangrani? Tidak, Dimas Nabi. Tapi dia melakukan ini semua untuk Gajah Mada. Mangrani memang kuat dalam memegang prinsip. Sama seperti Jawangkati. Dan itu pula yang diturunkan pada anaknya, Gajah Mada. Iya, benar. Tetapi tetap saja aku akan mengajukan protes terhadap Gusti Permaisuri. Kang. Apakah Kang merasakan sesuatu? Iya, Dimas Nabi. Seperti ada mengikuti kita. Kita jangan bergerak mencurigakan. Pura-pura saja tidak tahu. Rupanya, tidak hanya saya yang mengikuti mereka. Tunggu, Kang Kang. Ini aku. Kebuangan nabrak. Kebasa nabrak. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mencari penculik-penculik itu, Kang Kang. Tapi kenapa kamu harus lari waktu aku kejar kamu? Kalau aku tidak lari, penyamaranku akan terbuka, Kang Kang. Kalian sudah dianggap sampah oleh Majapahit. Pasti rasa saya tidak akan menyenangkan. Sang gajah mada Kusatukun Masa nabrak. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mencari penculik-penculik itu, Kang Kang. Tapi kenapa kamu harus lari waktu aku kejar kamu? Kalau aku tidak lari, penyamaranku akan terbuka, Kang Kang. Sky Rand yang maiden. Tidak mencari penyajibkan. Hebat. Woohoo.. Oh guys! Apa kamu yang menyerang aku waktu itu? Menyerang kakang malam itu? Maksudnya? Mungkin kakang salah orang. Mungkin orang itu kebetulan serupa dengan aku. Maafkan aku. Aku tidak akan mengupik pembicaraan kalian lagi. Baik. Tapi sekali lagi kamu melakukan hal ini. Aku tidak akan segan-segan melaporkan tindakan kamu kepada Gusti Prabu dan kakang Ranggalawi. Terima kasih, kakak. Kuntan dalam sewa Gusti Permaisuri. Ada apa hal, Ayuda? Mungkin saya datang pada saat yang tidak tepat. Saya tahu, Gusti pasti masih sedih. Iyalah, Ayuda. Putra kami menghilang seperti di telan bumi. Baik kalau begitu, saya mohon diri. Tumbuh. Apa itu? Kebetulan, rekan dagang saya dari Tiongkok datang dan membawa beberapa lembar kain sutra. Boleh saya lihat, Ayuda? Bagus sekali kain sutra ini. Coraknya juga saya suka. Ya kan, Kang Bo? iya, Rai. hal, Ayuda sudah mengenal betul selera kita. Syukurlah. Ayuda. 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 saya sudah tersampaikan. Saya mohon diri. saya doakan mudah-mudahan Raden berdua cepat ditemukan. Maksud kamu, para punggawa-punggawa itu tidak ada yang serius mencari putra-putraku? Tidak, Gusti. Tapi saya hanya prihatin. Sebenarnya, kalau saja para punggawa itu menjalankan tugas-tugasnya dengan benar, pasti kedua Raden akan lebih mudah ditemukan. Apa maksudmu, Halayuda? iya, Gusti. Bahkan Gusti Rangkalawe lebih sibuk memikirkan Manggrani dibandingkan tugas utamanya. Ternyata, diam-diam Gusti Rangkalawe menyimpan hati pada Manggrani. Semenjak kematian Jawangkati, Gusti Rangkalawe selalu berbuat baik kepada Gajah Mada hanya untuk mendapatkan perhatian dari ibunya. Lalu? Dia tidak terima dengan kepergian Manggrani dan Gajah Mada dari Majapahit. Bahkan, dia ingin menemui Gusti berdua untuk mengembalikan Gajah Mada dan Manggrani. Tidak, Halayuda. Aku tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Gusti benar. Dia hanya memikirkan perasaannya dan tidak memikirkan nasib putra-putra istana yang telah hilang. kita istirahat dulu, Yana. Baik, Biung. Maafkan, Biung. Biung tidak bisa menindungi kamu. Sampai kita harus terluntar-luntar seperti ini. Jangan sedih, Biung. Mada yang harus minta maaf. Semua ini karena Mada. Bukan, Naga. Ini bukan karena kamu. Tapi ini karena ada orang yang tidak menginginkan kamu, Naga. Kamu harus kuat dan sabar. Ini akan segera berakhir. Kita akan memulai hidup di tempat yang boleh. Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menolong kami Apa yang terjadi Dan kenapa kalian jauh dari rumah Puntan dalam saya Wugusti Permaisuri Hamba Kenapa kamu ada disini Bukankah seharusnya kakak sedang mencari putra kami Hamba Kakak pasti ingin berbicara soal Mangrani dan Gajah Mada kan Selama ini aku mengenal kakak Ngelawai adalah Penggawa yang sangat setia dengan Majapahit Tapi kali ini Rela meninggalkan kepentingan negara Demi Mangrani dan Gajah Mada Ampun Gusip Permaisuri Ini bukan cuma persoalan Mangrani Tapi ini persoalan harga diri Majapahit Apa hubungannya dengan Mangrani dan Gajah Mada Justru karena ulah Gajah Mada Putra kami diculik kakang Gajah Mada hanya di jebak Justru Gajah Mada ingin menyelamatkan Raden Jaya Negara Dan Raden Aditya Warman Hanya ada pihak Yang ingin memanfaatkan Gajah Mada Dan menginginkan Gajah Mada tidak tinggal lagi di Kerajaan Majapahit Ampun Gusip Permaisuri Demi pengorbanan Jawangkati Dan demi keagungan Kerajaan Majapahit Hamba mohon Bersihkanlah nama Mangrani dan juga Gajah Mada Hamba rela menjemput mereka Tidak Tidak bisa Maaf kakang Lawe Kami harus kembali ke istana Untuk mengetahui perkembangan dari putra kami Sendiko Gusti Permaisuri Heran Kenapa dia mengetahui apa yang ingin aku sampaikan Padahal aku belum membicarakannya Sebenarnya siapa musuh di dalam selimu Kami akan keluar dari Majapahit Baman Tidak Aku yakin Ini pasti bukan pemikiran murni Dari Gusti Permaisuri Ada yang mempengaruhi pemikiran beliau Ayo kita kembali ke Majapahit Tidak Paman Aku tidak akan kembali Kecuali Majapahit yang memanggil Atau menjemput Aku akan mencari tahu siapa darang dibalik ini semua Maaf Baman Tapi biarlah waktu yang berbicara Aku pun ingin hidup tenang Mungkin dengan pergi Dan tinggal di luar Majapahit Kami bisa menemukan ketenangan Itu artinya Kau melawan takdir Takdir untuk Gajah Mada Yang dilahirkan Dan dibesarkan untuk Majapahit Takdir tetaplah takdir Baman Sekalipun aku membawa Gajah Mada Sampai ke ujung dunia Tapi kalau memang Mada ditakdirkan untuk menjadi milik Majapahit Maka dia akan kembali Sekarang biarkanlah kami menenangkan diri Baman Baiklah kalau begitu Berhati-hatilah Baik Kita harus mencari siapa pengkhianat itu kakak Benar Dan aku mencurigai seseorang Ala Yuda Tapi kita tidak punya bukti apa-apa Kita tidak mempunyai bukti yang kuat kakak Dimas Nami Berkali-kali kita mempunyai bukti atas kebohongan ala Yuda Tetapi dia selalu saja bisa berkelit Dan yang membuat aku bingung adalah Kenapa Gusti Permaisuri bisa menduduk aku menyukai Mang Rani Bahkan Gusti Permaisuri seolah-olah tahu Kalau aku sengaja ingin menemui Mang Rani Aku harus menemui Gusti Prabu Aku harus menjelaskan semuanya sebelum terjadi kesal paham Sebaiknya jangan dilukan kakak Gusti Prabu Kartarajasa sekarang sedang banyak masalah Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan ini kakak Muntan dalam sewu Doro Putri Sebaiknya kita istirahat dulu Karena sudah malam Doro Iya Mbo Moga Mada Ayo kita istirahat Mba Biyong Bolehkan Mada sementara lagi disini Ya sudah Tapi jangan lama-lama ya Baik Biyong Ada apa putraku? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Bopo? Mada dituduh bersalah Bopo Sehingga Biyong terkena hukuman ini Tidak ada yang salah Inilah hidup Hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan Setiap orang Pasti akan mengalaminya Kuncinya hanya satu Hadapilah Dengan kesabaran dan keikhlasan Karena hanya dengan itu Kita mampu melewati ujian dan cobaan Terima kasih Bopo Terima kasih Bopo Ada apa nih? Kenapa kamu belum tidur juga? Tidak apa Mbak Biyong Tiba-tiba saja Mada menjadi kuat Untuk menghadapi cobaan ini Mada akan ikut kemanapun Biyong pergi Dan Mada Berjanji akan melindungi Biyong Terima kasih Biba akan kuat Kalau Mada juga kuat Kamu jangan pernah bersikir Kita kehilangan jejak Kita tidak tahu kemana gajah Anda pergi Terima kasih Gajah Mada Sampai ke ujung dunia pun Aku pasti akan mendebatkan jejak kamu Kita sudah bisa menemukan titik terang Dimana gajah Mada ada Kita panci saja Biar gajah badannya keluar Pokoknya Kita harus ikuti Jejak wanita tua itu Ayo Itu suara Mbak Surti Ayo Saya akan Saya akan 球 Bisa Gajah An-an-an-an-an Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton